Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu Terima kasih sudah hadir disini Perkenalkan nama saya Lazuwardi Nuwansa Putra Dipanggilnya Lazuwardi aja gak apa-apa Sedikit perkenalan ya dari saya Saya Tech Enthusiast ya Experience mostly di Infra Ya karena saya ada disini jadi mostly di Infra Terus banyak juga di Infrastructure Automation Terus juga saya father with one son Dan saya balita tapi masihnya ya Bapak-bapak dibawa 50 tahun gitu Jadi ya masih belum terlalu tua Nah ini fun fact sedikit dari saya ya Berdasarkan riset yang kita dapat Selama beberapa Sebenarnya gak di Kubernetes saja ya Gak cuma di Kubernetes saja kita bisa melihat Mungkin fokus disini kita di Kubernetes Banyak masalah-masalah security di Kubernetes itu Kebanyakan masalahnya ada di mis-configuration Ada di mis-configuration itu paling banyak Dilihat yang di sebelah sana yang di sourcenya dari Dari stack rocks itu Terus kemudian juga Sehingga attack service di Kubernetes yang bisa diserang itu cukup banyak ya Kalau kita melihat dari attack strong research ini Hampir semua attack service di Kubernetes itu easy to exploited gitu ya Dan mungkin disini ada orang security Apa namanya bisa di ini juga bisa di confirm juga gimana gitu ya Dan selain itu juga kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi Kenapa bisa adanya mis-configuration Kenapa bisa banyaknya Fornabilities Bisa banyak Banyak sekali apa Area surface nya itu Karena Mostly disini kita lihat Tim infosec kebanyakan gak di ikut sertakan Terus kemudian juga ada yang gak di ikut sertakan Atau kurangnya edukasi dari tim infosec untuk misalnya di Kubernetes gitu Oke jadi karena itu Karena hal-hal itu Apa yang menyebabkan si Apa namanya si Kubernetes ini lebih banyak kena serangan mungkin exploit dari dalam atau dari luar ya Dan solusinya ya mungkin untuk saat ini harus lebih banyak best practice untuk production Untuk security di production Nah untuk kita bicara best practice ini Kita bisa pakai tools Mungkin bapak-bapak disini atau ibu-ibu udah pernah tahu yang namanya open policy agent tau ya Open policy agent ya Open policy agent itu kan mungkin udah banyak yang tahu Cuma disini kita fokus yang di Kubernetes itu kita pakai ada yang namanya Kiverno Ada yang udah pernah pakai Kiverno yang pernah pakai kacung coba Belum ada yang pakai Oke udah ada yang pakai satu orang disana Ya Oke Kiverno ini Sebenarnya policy-policy engine ya Dia bentuknya kayak CRD gitu di Kubernetes Emang native ya Makanya tadi saya compare sama OPA itu Open policy agent itu dia gak native di Kubernetes ya Tapi memang bisa dipakai di Kubernetes walaupun itu gak native Nah yang ini tuh native di Kubernetes Jadi resource policy-nya itu nanti sebagai seperti resource Kubernetes pada umumnya Ya kita pakai kain application, kain deployment gitu kan Kalau di kain pods gitu Nah ini pun sama Kainnya itu kayak polisys gitu atau cluster polisys gitu Terus ini juga kelebihan-kelebihannya si Fitur-fiturnya si Kiverno ini ya Dia punya bisa inspect image metadata Kayak misalnya ini tag versinya Terus ini image hash nya segala macam kayak gitu Terus apa dia juga bisa synchronize configuration across namespace Itu kayak misalnya gini Kita biasanya punya private registry kan Kita punya private registry untuk docker image kita Nah biasanya kita punya aplikasi yang beda-beda Itu kan kita beda namespace ya Dan biasanya kita pasti beda namespace Kita harus input lagi si Apa namanya si Registry credential docker kita harus kita masukin lagi ke Kubernetes itu Terus tiap bikin namespace kita tambahin manual Tiap bikin namespace kita tambahin manual Nah kalau kita pakai ini kita bisa bikin itu synchronize Jadi begitu create namespace baru Itu auto-ke-synchronize dari default Misalnya kita bikin satu key registry gitu ya secret Di default namespace Kita udah bikin itu kemudian Waktu kita bikin untuk di tempat lain Misalnya kita bikin namespace satu lagi project A misalnya Nah kita bikin namespace project A Secret yang tadi kita udah buat di default Itu auto-ke-synchronize, auto-ke-bikin Ke mana namanya ke namespace project A Karena dia ada yang namanya mutation Dan dia bisa nge-generate objek di Kubernetes si Kiverno ini Terus lagi kemudian ya bisa banyak fitur yang lain ya Bisa ngetes pol IC-nya juga sebelum di-apply via CICD gitu Di-test sebelum di-apply ke cluster Nah cara kerjanya Se-high level architecture-nya di Kiverno ini seperti ini ya Jadi waktu nanti datang API request API request itu kita kayak ngelakuin kubectl lah ya secara-secara gampang ya Kita ngelakuin API request Nanti ya ada HTTP handler terus ada out gitu kan Nah disitu mulainya waktu dimotating admission Sama di-validasi sampai ke validating admission Objek resource di Kiverno ini akan ada webhook yang selalu monitoring gitu Yang always listen Dia nge-check selalu requestnya dalam bentuk apa nih nanti Yang kita pasang nih dari pol IC yang mau kita apply Apakah dia bikin generating atau kita cuma validating gitu kan Nah itu di-check terus nih Jadi secara-secara high level architecture seperti ini Kalau misalnya boleh Kita misalnya Oh ini nggak against the pol IC nih Oh ya udah kebuat objeknya Kalau ternyata pol IC atau objek yang kita buat itu Against the pol IC yang udah kita define gitu kan Nah itu dia nggak akan kebuat sama sekali objeknya Nah jadi masalahnya itu seperti ini ya Yang sering kejadian sehari-hari lah biasanya gitu ya Miskonfigurasi itu pasti sih Jadi ya ada aja gitu mungkin kelupaan opsinya atau gimana Tau-tau pasang security context privilege through gitu kan Siapa yang tahu gitu tiba-tiba ntar ke-inject gitu Nah itu juga kan salah satu hal yang nggak best practice of security gitu Terus juga nge-deploy image pake latest tag Nah ini yang masih banyak mungkin disini yang masih pake Karena iyalah biar gampang gitu kan Kita nggak mesti ngerubah tag image Ya tapi itu latest itu kan immutable gitu loh Maksudnya latest itu selalu keganti 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 gitu kan Sedangkan kalau kita pake yang bener-bener immutable ya kita pake tagnya aja gitu Pake tag semantic versioning kah maybe Atau kita pake mungkin pake hash dari git yang udah kita commit gitu kan bisa aja gitu Terus juga ini image registry secret itu kan nggak synchronize yang tadi udah kita cerita ya Bisa aja tiba-tiba lupa opsnya gitu kan bikin namespace baru tapi ini kok image nya nggak ke pull gitu kan Terus ada image error gitu nggak bisa ke pull ya itu karena tadi kita lupa Lupa apa namanya lupa nge-syncrope bikin registry credential nya Dan ya wajar sih itu ya karena memang kalau kita udah manage in cluster Biasanya kan udah banyak banget yang kita handle kan jadi ya bukan hal yang aneh ya Terus juga biasanya nah ini nih yang rada asik nih Mungkin disini ada yang pernah denger reloader Staccator reloader buat kubernetes itu dia mau watching secret sama config map gitu Terus kita annotate di deployment kita untuk ngelisten kemana Kalau ada changes di secret dan di deployment Eh di secret atau di config map deploymentnya auto restart sendiri Ada yang udah pernah pake mungkin disini ya Nah itu kita pake satu aplikasi lagi kan namanya Staccator reloader Nah di kiverno juga bisa seperti itu Kita bisa define aja gitu pola isinya kita tinggal define aja Tinggal mau di listen kemana gitu kan ke config map kah atau ke secret gitu kan Terus nanti abis itu kalau ada perubahan di sana Karena rubah lah misalnya deploymentnya restart lah atau potnya di delete gitu kan ya bisa aja ya Pokoknya ini cukup customizable ya si kiverno ini Terus kemudian juga masalah-masalah yang terjadi Enggak well documented gitu pola isi-polisinya Misalnya ada yang dari cuma bilang doang eh bro gue kemarin nambahin ini ya gitu Wah gue kemarin nambahin ini ya gue bikin pola isi ini ya Itu kan gak well documented ya Tapi kalau kita pake ini kan ini bentuknya manifest Dan kita bisa push gitu ke git Ya memang ini bisa dibantu dengan kayak di jira kita Eh di jira dimana confluence atau di dokumentasi kita bisa bikin Harus kayak gini format ya manifestnya harus kayak gini But we cannot rely with that ya Kita gak bisa rely sama Oh iya gue udah baca dan Kita gak tau in the future tiba-tiba ada orang yang tipo atau gimana kan Nah maksud saya kayak gitu Terus juga ada kemungkinan nah ini banyak juga nih Yang pake default namespace sebagai main resource buat nyimpen pot Buat nyimpen deployment ini masih banyak mungkin yang pake default namespace Dan ini bukan salah satu best practice yang disarankan sama kubernetes ya Karena ya itu juga default itu ya sebenernya bukan buat itu Jadi kalau emang ada keperluan untuk deploy something atau bikin pot baru Deploying baru lebih baik dibikin di namespace lain Jadi default itu gak keganggu Nah sekarang ini kita lihat ya tadi kita udah bicara banyak banget sama Kiverno Dan mungkin disini ada yang lebih prefer pake OPA gitu ya Open Policy Agent Nah sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara Kiverno dan Open Policy Agent Nah kalau si apa namanya si OPA ini lebih lebih apa namanya bisa dilihat ya di depan Kelebihannya dia bisa dipake juga di luar klaster kubernetes Terus juga dia bisa nulis pola isi yang cukup kompleks karena dia pake rego Nah tapi kita karena dia punya logic jadi kita bisa buat pola isi yang cukup kompleks misalnya ada ifnya nanti if ini If ini kalau ini kalau ini kalau ini kalau ini nah kita bisa buat seperti itu di Open Policy Agent Dan community supportnya juga cukup cukup apa namanya cukup cukup luas ya gitu ya cukup banyak Terus kekurangannya apa kalau OPA Nah karena kita harus karena dia punya bahasa baru si rego ini kita mesti belajar Kita mesti belajar bahasa baru gitu kan Terus itu kalau kita udah nge-define policy yang terlalu kompleks dan itu bener-bener kompleks Ya dan end upnya kita jadi bingung sendiri sama policy itu Ini policy buat apa gitu kan saking-saking kompleks ya gitu Oke sekarang itu dari OPA ya Nah kalau dari Kiverno sendiri kelebihannya dia apa? Kelebihannya dia itu lebih gampang ditulis lebih gampang dibaca karena dia pake YAML Dia pake YAML Kubernetes bentuknya seperti sama kayak misalnya kita buat deployment Kain deployment yang tadi saya bilang ya kain deployment ada spek ada metadata ada annotation gitu kan Nah Kiverno ini sama seperti itu sama persis cuma kita bedakan nanti di kainnya ada tipe speknya gitu kan Terus ada apa ada di spek section itu nanti ada yang mesti kita tambah ada apakah pake mutate apakah pake verify gitu kan Intinya dia sama seperti Kubernetes manifest lah ya Terus kemudian tapi disadvantage nya itu ini lebih kurang mature ya dibandingkan OPA si Kiverno ini Jadi saya nggak inget ya berapa tahun cuma kalau disebutkan dia lebih mature mana lebih mature OPA Cuma kalau buat pemakaian untuk polaisi sehari-hari kita ini udah cukup oke sih ya Kita udah bisa ready to production kalau menurut saya Terus kurangnya lagi apa karena dia terlalu simpel jadi kita nggak bisa tulis polaisi yang terlalu kompleks Kita mungkin bisa bikin polaisi yang cukup oke cukup keras gitu ya nggak terlalu Apa namanya nggak terlalu gimana tapi ya ya itu kekurangan karena ini kan cuma YAML manifest biasa gitu ya Dan kita ya tahu YAML kita nggak ada logic gitu di YAML ya Jadi kita nggak bisa tulis polaisi yang terlalu kompleks atau gimana gitu Nah kalau instalasinya seperti biasa lah ya disini jadi instalasinya itu pake Helms pake Helms seperti biasa Terus ya tinggal di install gitu terus ada yang namanya itu di bawah polaisi Polaisi ini kan kita kalau di standarnya di Kubernetes ada yang namanya port security polaisi ya PSP Nah dia udah installin juga validasi awalnya itu audit jadi ada dua tipe validasi di Kiverno ini Ada Enforce sama Audit Nah yang Audit ini dia cuma kasih tahu doang tuh begitu misal nih ya misal Ada yang disallow privilege container tuh Ini berarti kalau kita lihat kayak gini polaisinya disallow privilege container Terus actionnya cuma Audit orang masih bisa bikin container yang privilege yang privilege true tapi nanti dikasih tahu sama Kiverno nya Kalau ini privileged gitu tapi kalau kita set ini jadi Enforce Kalau misalnya yang tipenya itu valid action Enforce itu bener-bener nggak bisa tuh keblok Nah jadi ada dua kayak gitu jadi ada Audit sama Enforce Ya dan kalau nulis nah yang tadi kita kita bahas ya yang soal nulisnya ini Ini enggak enggak sesulit itu kok ya kita lihat itu yang di sebelah kanan saya kasih contoh untuk Kita nggak ngebolehin latest tag dan harus ada tag setiap image Image itu harus selalu ada tag Banyak lah mungkin kita mungkin ngetes-ngetes aja gitu ya Coba buat deploy engine X gitu ya Udah terus image nya engine X doang gitu nggak ada tag nya nggak ada latest nya nggak ada apanya Kan biar cepat lah namanya testing gitu kan Nah bisa aja Tapi disini kita Enforce ini biar nggak boleh kita lihat di spec Di under spec itu yang di gambar sebelah kiri eh ya sebelah kiri itu yang besar Itu ada validation, failure action, nah itu ada Enforce Jadi kalau apa yang akan terjadi Yang terjadi itu kalau misalnya image yang tadi kita pot atau deployment yang tadi mau kita Mau kita apa namanya mau kita launch lah ya ke kubernetes tapi nggak ada tag nya Jadi cuma misalnya engine X aja gitu image engine X udah nggak ada latest nggak ada apa itu nggak bisa Nggak bisa Karena kita Enforce Terus oke kemudian oke ya udah kita kasih latest Cuma kita apa kita Maksudnya kita kasih tag Cuma kita nggak tahu nih tag yang Stable di versi engine X nya yang mana gitu kan dan kita males nyari gitu Kita kasih latest aja deh kalau gitu Nah dikasih latest juga nggak akan bisa Karena kita define disini kalau ada yang tag nya latest Atau nggak ada tag ini nggak boleh gitu Oke Terus kemudian juga disini ada salah satu contoh yang cukup bagus juga ya Jadi yang sebelah sininya ini Kita nggak boleh pakai service tipe node port Kenapa? Karena kalau saya pribadi saya kenapa against banget sama service tipe node port selain Dan kalau dipakai buat inggris Mindset kita kayak bukan mindset di kubernetes gitu Kayaknya mindset kita kayak mindset main di Bare metal yang pakai Depannya pakai router terus kita mapping port gitu Nah kayak gitu lah gitu Dan ternyata itu Memang nggak best practice juga gitu kan Pakai node port gitu Jadi biar nggak terjadi seperti itu Biar nggak ada orang yang Bikin service tipe node port terus kita Expose aja port nya gitu kan ya Kita bisa pakai pola isi ini juga gitu Dengan contoh kayak misalnya kita lihat itu validate node port Resourcenya itu service Exclude Exclude disini apa? Exclude disini itu Jangan Enforce apapun di namespace engine x inggris Karena cuma namespace itu yang boleh pakai node port Kayak gitu Nah buat pola isi-pola isi yang lain Boleh bisa dilihat di web ini ya karena semuanya sumbernya dari sini Nah Terus udah gitu siapa? Bagusnya pakai yang mana nih? Nah kalau pakai yang mana toolsnya Balik lagi ke kebutuhan kita Kita lebih oke di mana Sebenernya tools itu ya cuma tools gitu Kita nggak bisa bilang ini lebih bagus Ini lebih bagus Oh nggak nggak kayak gitu konsepnya gitu Buat lo bagus buat gue belum tentu kepake Karena mungkin buat gue ini terlalu rich gitu fiturnya Jadi malah mau bazir buang resource doang gitu kan bisa aja gitu Nah jadi intinya Tools itu yang kita gimana kita yang pakai Gimana kita yang gimana kita yang gunain Dan gimana kita cara menggunakannya itu yang bikin tools itu jadi bagus menurut saya Mungkin sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ada pertanyaan dulu ya Kita ada pertanyaan dulu ya Oke kita akan masuk langsung ke sesekiannya Oke sudah ada yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama dan juga perwakilan instansi pertanyaannya secara singkat dan jelas Selamat siang Mas Selamat siang Perkenalkan nama saya Fahmi dari GTEK Saya ingin menanya ini Kiverno ini menarik juga sih untuk kita bikin policy di Kubernetes ya Apalagi role-role yang sebenarnya bisa membantu kita kalau misalnya terjadi apa-apa di Kubernetes Satu pertanyaan Mas ini bisa nggak sih di integrasikan melalui notifikasi ke chat platform gitu kayak MM atau Slack gitu sih Mas Kalau misalnya ada kalau tadi misalnya saya pakai mode audit log-lognya itu di integrasikan ke chat platform Terima kasih Oke ini kan kalau si Kiverno dia konsepnya cuma ngasih tahu dari Kubernetes event ya Event yang kita apply dia nanti keluar notice Mungkin possible kalau misalnya Masnya kita kasih webhook jadi misalnya di konfigurasinya itu nanti setelah ada ini Setelah ada apa namanya ada log itu Itu nanti bisa kirim ke webhook mana webhooknya itu yang nanti buat kita kirim eksploitnya gitu Oh ini ada ada ini nih itu itu possible ya selama itu di Kubernetes dan kita bisa ngehit API nya juga gitu kan Dan apa yang dikeluar log yang dikeluarkan oleh Kiverno juga kan based on API event ya Jadi itu kita bisa bisa nggak nutup kemungkinan juga itu bisa digunakan Cuma kalau native nya Kiverno sih saya belum pernah coba sampai sana ya mungkin nanti Masnya bisa coba gitu Semoga itu menjawab ya Mas terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke terima kasih dan berikutnya kami mengundang pertanyaan berikutnya silahkan Halo Mas Halo Mas Masnya Zufar dari Panitia Jadi ingin tanya aja sih Mungkin pengalaman aja ya dari Mas Lazuardi Jadi bagaimana sih implementasi policy enforcement tool seperti ini Baik itu Enverno atau OPA atau gatekeeper whatever it is Ke cluster existing production Ya jadi kita udah punya cluster 3 tahun udah jalan Dan kita mau misalkan banyak yang di deploy di default namespace Nah terus kalau kita enforce langsung Fail semua kan deployment nya kan Betul sekali betul Nah kita sebenernya bisa aja cuma kan developer nanti ngamuk gitu kan Ini kok nggak bisa deploy gitu ya something Itu ada pengalaman nggak sih atau ada Apa ya Guide untuk implementasi policy enforcement seperti ini sih Di existing cluster ya Jadi cluster nya udah ada kita mau implement disana Oke 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 Gini sebelumnya Itu berarti konsepnya sama dengan kita kalau migrasi ya Itu konsepnya sama kita migrasi Migrasi itu kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba tutup traffic juga ya Oke Jadi yang bisa kita lakuin adalah kita tetap jalanin keyverno nya Tapi nggak dengan di enforce kita jalanin di audit Kemudian kita requirement dulu kita requirement gathering kayak Ini di namespace ini ada something yang krusial nggak kalau kita enforce Jadi basically sebenernya balik lagi ya itu konsepnya Pengalaman sih juga kayak gitu ya Jadi kita auditing kita audit doang Jadi ya udah deploy 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 Sampai nanti tengah waktu sekian ini kita bakal enforce policy ini Kita nggak boleh jalanin ini sampai tanggal sekian Jadi kalau udah tanggal sekian nah sebelum deadline tersebut Ya udah kita udah udah make sure bahwa Apa yang akan kita Polisi yang akan kita apply nanti itu Udah cukup Cukup-cukup stable ya Jadi after Dan nggak akan ganggu lagi apa yang udah running Mungkin kayak gitu sih ya kan Sama ya kalau kita lagi konsep migrasi Migrasi cloud mungkin kan Migrasi cloud juga kita kan jalanin dua tempat ya Nggak langsung tiba-tiba satu dimatiin gitu kan Kita tetap harus jalanin dua dan dua-duanya running sampai tenggat waktu tertentu gitu kan Kita pindahin trafficnya dulu sampai udah stable baru kita matiin yang satunya lagi gitu Gitu sih paling mas Berarti untuk ini Untuk audit itu berarti datanya yang kita collect nanti kita kasih ke developer gitu ya Kalau dari pengalaman masnya Atau misalkan nanti akan ada alerting bahwa aplikasi developer ini nanti ke developer channel Bahwa mereka Apa ya Melanggar aturan yang baru gitu Jadi nanti action itemnya itu dari mereka gitu Oh nggak Mungkin saya nanya kalau di tempat mas itu Apa namanya kalau yang apply manifestnya developernya kah? Iya kita ada toolingnya sih Jadi Oh itunya Iya kita ada developer platform gitu sih Ada developer platform ya Iya paling kayak gitu ya Jadi emang 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 kita mesti Mesti duduk bareng lah gitu sama-sama Karena dia yang tahu dah aplikasi dia Kita kan cuma Oke Kita sediain tempat buat mereka Tapi kita nggak tahu aplikasi mereka Apakah Ada kebutuhan khusus mungkin kan Dan ya tetep aja Balik lagi kita mesti Mesti tetep ngududuk bareng sama developer Dan buat ngasih tahu ke mereka juga gitu Oke Berarti jelas sih mas dari saya Yes thank you Thank you ya mas Ya sama-sama Oke thank you Thank you Dan kita masih punya sesi lagi Kita masih punya waktu ya Maksudnya kita masih punya waktu sisa Jadi di sini para peserta ada yang ingin bertanya Mungkin yang di sebelah sini Ada yang ingin bertanya dengan arah sumber kita Ada yang ingin bertanya? Oke di sebelah sana boleh tujuk tangan Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand Dan langsung nyamperin standing mic-nya yang ada di depan Oke Oh ini mas yang mau nanya? Mas halo Mau bertanya? Ini yang pakai baju putih sebelahnya maksudnya Sebelahnya Mau bertanya mas? Mau bertanya? Oke tidak Oke silahkan yang di sebelah sana Ada yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan lagi Oke Kalau tidak ada yang bertanya Mungkin bisa memberikan closing statement di sesi kali ini Ya mungkin Kalau dari saya sekian ya teman-teman Terima kasih Semoga Journey Migrate to Kubernetes-nya Bisa sesuai dengan best practice yang disarankan Sama Kubernetes-nya Dan Semoga teman-teman yang memang lagi migrasi ke Kubernetes juga Enggak ketemu isu-isu yang aneh-aneh dan Semoga Secure ya klusternya Paling itu dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih